Yo, hello guys, di video kali ini gue mau share ke kalian tentang gimana caranya dapetin lapis ya Ini buat temen-temen yang baru main pasti kesulitan banget caranya dapetin lapis Tapi di video kali ini gue akan coba jelasin ke kalian Ya, so subscribe sekarang, let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, hello guys, welcome back again to my youtube channel Wiggy G Alright guys, di video kali ini gue akan share ke kalian gimana caranya dapetin lapis lazuli Lapis atau yang kalian lebih kenal lapis Lapis apa sih bang, lapis yang kayak gini nih Sebuah diamond yang warna ungu untuk keperluan menempa-nempa aksesoris Ataupun bahan nempa untuk nempa equipment juga Untuk nempa aksesoris ini butuh banyak banget lapis Pasti kalian juga kebingungan gimana cara dapetinnya Tenang, di video ini kan gue share versi gue ya Gimana caranya gue dapetin lapis versi gue guys ya Oke, kita langsung mulai aja Yang pertama adalah lewat dungeon teman-teman semua ya Lewat spam dungeon, kalian masuk dungeon sesering mungkin Ikutin aja misi papannya Ya, harus dengan misi papan teman-teman ya Kalian ngedungeon ikut misi papan Nanti kalian selesai dari dungeon Kalian pilih build box Eh, pilih boxnya ya Baru kalian buka box yang ada di dungeonnya ya Setiap selesai dungeon Ya, harus ada misi papan Itu pasti ada box besar yang kalian buka Nanti isinya berkemungkinan ada lapisnya ya Tapi itu tidak selalu dapet lapis ya Jadi ada kesempatannya Semakin tinggi labirin kalian Semakin tinggi juga kesempatan kalian untuk mendapatkan lapis lazuli nya Nah, itu yang cara pertama Sekarang cara yang kedua adalah lewat ladder teman-teman Kalau kalian lihat nih Di samping skill Itu ada logo pedang seperti ini Kalian klik aja logo pedangnya Ya, nanti di Ini kan ada jadwalnya nih teman-teman ya Setiap hari itu biasanya jadwalnya jam 6 sore Sampai jam 10 malam Ya, ini ada tulisan disini Weekend jam 12 siang sampai jam 12 sore Gitu ya Nah, ini kalian lakuin aja Tinggal request matching Ini namanya ladder teman-teman Ini namanya ladder Kalian langsung request matching Nanti kalian one on one lawan player lain gitu ya Satu lawan satu lawan player lain Nah, itu kalau kalian menang Setiap minggunya itu ada batas minimum ya Batas minimum itu 10 kali 10 kali ladder dalam seminggu Ya, selain itu Kalau kalian sering menang di ladder Poin, eh, rating kalian oke naik Nah, rating kalian makin naik Makin tinggi rating kalian Poin yang kalian dapet juga setiap minggunya akan semakin besar Seperti itu ya Jadi, usahakan tembusin rating kalian setinggi-tingginya teman-teman Nah, nanti misalkan Ini kan ini hari apa? Ini hari minggu ya Nah, misalkan kalian ladder terus gitu Ladder ya Lebih dari 10 juga gak apa-apa teman-teman ya Lebih dari 10 juga gak apa-apa Misalkan kalian ngejar rating yang tinggi gitu ya Coba main-main-main terus sampai menang terus Rating kalian udah tinggi Nah, nanti pas Sabtu depan Jam 8 pagi kalian menerima poinnya teman-teman ya Dapet poin Nah, semakin tinggi rating Semakin besar juga poin yang kalian dapet Kalau udah dapet poinnya kalian bisa langsung tukerin kesini guys Ke teman-teman ya Colosseum Shopkeeper Levan Klik aja Langsung browse Colosseum Shop Langsung ladder shop pilih Nah, disini kalian ada lapis ya Nah, ini untuk 7 lapis Sekali tuker itu kalian dapet 7 lapis Membutuhkan 95 ladder point Nah, ini batas maksimumnya adalah Setiap minggunya kalian bisa tukerin 30 kali ya 30 kali 7 Berarti ya Sekali tukernya dapet 7 lapis Berarti kalian maksimalnya 30 Berarti 30 kali 7 210 Ya, berarti kalian bisa berkesempatan untuk dapetin 210 lapis seminggu Ya, tapi ingat Rating kalian harus tinggi untuk dapetin Poin ladder yang banyak Ya, disitu tantangannya ya Tapi ini caranya enak banget teman-teman Misalkan kalian gak suka ladder Yaudah, kalian bisa suka 10 kali aja gitu Yang ladder mau menang mau kalah terserah Nanti poinnya kalian bisa tukerin Berapapun ini bisa ditukerin ya Saya udah dapetnya berarti lapisnya Oke, disini udah lumayan nih Seminggu sekali udah dapet situ Cara ketiga Yaitu dengan menukarkan Yang namanya ini Platinum Stone Anyway Platinum Stone ini dapet dari mana? Platinum Stone ini dapet dari nest teman-teman ya Jadi kalau kalian dengan nest itu ikutin misi papan Ya, ada nest itu ada macam-macam misi ini Ada misi general Ada koop Ada alliance Ada kontra attack juga Nah, itu kalau kalian misalkan runningnya Menggunakan misi-misi tersebut Ya, kalian bisa bersempatan dapetin platinum stone lebih banyak Apalagi kalau lantai labirinnya makin tinggi ya Semakin tinggi labirinnya Semakin banyak platinum stone yang kalian bisa kumpulin Lalu Platinum Stone ini berapain bang? Ya, tukerin di dalam sini Ini ya Kita akan masuk ke Merkahart Kita akan tukerin di Merchan April Oke, kita udah di Merkahart Langsung aja kalian lurus aja teman-teman ya Lurus aja disini Ada namanya Merchan April Ya Kalian langsung klik aja Purcase repair item Nah, disini ya Disini ada Lapis yang ditukarkan dengan platinum stone Satu lapis untuk satu platinum stone Eh, satu platinum stone untuk satu lapis Nah, kalian disini bisa tuker ya Misalkan kalian mau tuker aku Mau tuker delapan deh Kalau gitu ya Nah, platinum stone udah berkurang Sekarang lapisnya bertambah delapan Seperti itu teman-teman Anyway, buat teman-teman yang punya banyak gold Kalian bisa langsung beli aja lapisnya ya Satu lapis Harganya 400 gold Ya, memang cukup mahal Tapi misalkan kalian kepepet banget ya Mau gimana lagi Kalian mau gak mau kalian harus beli Ya gitu ya Jadi kalau kalian punya banyak gold Gak kepake bisa ditukerin lapis Ya, demi kebutuhan enhancement kalian Oke Bisa via gold Bisa via platinum stone Dan satu cara lagi Via daily lapis ya teman-teman ya Kita mundur sedikit Ini adalah sandhaven Ya Kalian masuk kesini Ya, welcome to merkahart Kalian bisa langsung belok kiri teman-teman Ya, daily lapis terletak disebelah sana Di portal merkahport ya Nah, ini kan merkahart kota yang ini Kalau kalian merkahport yang portal tadi belum kebuka Kalian kesini dulu ke kakek Captain Hector Open new merkahport Gitu ya Klik gitu Nanti kalau udah kebuka masuk kesini Oke, kita udah di merkahport Kalian langsung lihat aja di sebelah sini ya Di sebelah sini nih Misalkan kalian tampilannya ini kok Gak ada daily questnya ya Gak ada daily questnya Misalkan kalian gak ada daily questnya Berarti kalian belum pernah masuk ke dalam sini ya Berarti kalian harus menyelesaikan ini dulu satu kali ya Ada old garden dan under garden satu kali masuk Nanti kalian balik kesini ya Baru nanti ada daily questnya gitu Nah, ini gue udah ngambil daily questnya kebetulan Nah, ini ya Ada daily kulisnya old garden dan under garden Kita lihat disini kalau di kolom quest Daily quest Nah, ya Kalau kalian berhasil menyelesaikan daily quest ini Kalian bisa melakukan dua lapis ya Ditambah dua lapis lagi di under garden Dua lapis old garden ditambah dua lapis under garden Menjadi empat lapis setiap harinya Empat lapis setiap hari Berarti kalau kali tujuh hari Dapat dua puluh lapan lapis setiap minggunya Oke Jadi itu aja guys Empat atau lima ya Pertama tadi lewat mission board Yang kedua tadi lewat ladder Yang ketiga tadi tukerin platinum stone Yang keempat bliss via gold Dan yang kelima Berarti ada lima cara ya Jadi yang kelima kita lewat daily lapis guys Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini ya Mudah-mudahan kalian udah tercerahkan Pertanyaan-pertanyaan kalian tentang lapis Gimana cara dapetinnya Buat teman-teman yang punya referensi lain Atau gimana cara dapetin versi kalian Bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah teman-teman ya Buat teman-teman yang masih bingung juga Bisa langsung tanyakan kembali di kolom komentar So, thank you banget yang udah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax